Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Belaleng berkomitmen membangun kembali sejarah-sejarah yang dibiliki Kabupaten Belaleng Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan Museum Sunda Kecil yang terletak di Ex Pelabuhan Belaleng Museum ini langsung menjadi edukasi sejarah dan ikon wisata baru Kabupaten Belaleng Dahulu pada tahun 1945 silam Kabupaten Belaleng memang dikenal sebagai Ibu Kota Sunda Kecil Untuk mengenalkan sejarah itu Dinas Kebudayaan Belaleng membangun Museum Sunda Kecil yang didalamnya menggambarkan kejayaan Kabupaten Belaleng di kala itu Museum Sunda Kecil itu juga sebagai bentuk penghargaan kepada pahlawan nasional yang juga gemetur Sunda Kecil yang pertama sekaligus yang terakhir Gusti Ketut Puja Museum ini sengaja dibangun di kawasan Ex Pelabuhan Belaleng karena kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan pariwisata Nantinya museum ini sebagai sumber edukasi sejarah bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum yang belum mengetahui sejarah Belaleng sebagai Ibu Kota Sunda Kecil pada zamannya Sejarawan yang juga akademisi undiksa Singaraja, Imade Pagam mengatakan Museum Sunda Kecil ini perannya begitu sentral sebagai pusat pendidikan sejarah di Belaleng Ini karena museum menampilkan beberapa bukti sejarah dimana pada masa lampau bahwa pusat pemerintahan Ibu Kota Sunda Kecil dengan daerah kekuasaan meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat 1945 kota Seringat, kota Singaraja kembali ditetapkan menjadi Ibu Kota Sunda Kecil Oleh karena itu kota Singaraja sebenarnya adalah mempunyai masa lalu yang luar biasa terkait dengan perkembangan politik yang ada di masa lalu baik pada zaman kolonial maupun pada awal kemerdekaan jatuh 1945 Tetapi dalam perjalanan sejarah setelah tahun 1958 Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur maka Singaraja seolah-olah menjadi sepi dan kehilangan gesahnya secara politik Museum tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Budenai yang diwakil oleh Sekda Kabupaten Buleleng Dewa Ketutpus Paka Hal ini juga menjadi bukti komitmen bagi Kabupaten Buleleng bahwa perjuangan dan sejarah tidak pernah dilupakan pemerintah Kabupaten Buleleng Pemerintah Kabupaten Buleleng yang selalu memberikan mulai terhadap hal-hal yang terbaik sejarah karena pemerintah Buleleng tidak bisa lepas dari feedback sejarah sehingga kita terus sembuhkan untuk lengkap selain dengan Museum Buleleng, ada Gerung Gertie juga ada sekarang Museum Sunda Kecil dan tentunya nanti ini seperti yang sampaikan Pak dari Kementerian Penelitian dan Kebudayaan bahwa museum itu tidak saja untuk sejarah tapi juga untuk sati dan untuk akan datang Dari segi kelengkapan koleksinya Museum Sunda Kecil tidak memerlukan banyak koleksi seperti museum pada umumnya melainkan cukup dengan fasilitas gedung kemudian dokumen berupa master sejarah dan wilayah kekuasaan di zaman itu Kementerian Penelitian